Pak, ini apakah ada kemungkinan bahwa mereka ini, para saksi ini di jebak atau seperti apa Pak? Ya nanti, ini pemeriksaan masih berlangsung, jadi tepat pukul 10.00, tadi para saksi yang dipanggil, baik talen pria maupun wanita, mulai jam 10 tadi sudah hadir, memenuhi panggilan penyidik, dan sampai saat ini masih berlangsung, nanti dari hasil pemeriksaan itu nanti akan kita lakukan konsolidasi, oleh tim penyidik gabungan, Subli Cyber, dan kita masih ada agenda untuk melakukan pemeriksaan terhadap ahli, ahli yang kita libatkan dalam pengungkapan dugaan tidak-duga terjadi, baik ahli ITE, ahli pornografi di bidang pornografi maupun ahli pidana. Itu kapan Pak diperiksaan ahli? Pemeriksaan ahli kapan? Kita periksa dulu, dan kita akan lakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi talent pria maupun wanita yang belum hadir, dan juga kita sudah berkoronasi awal dengan para ahli keadaan itu, insya Allah di minggu ini kita akan lakukan pemiksaan terhadap ahli. Nanti kita akan lihat dalam pelaksanaan gelar perkara yang kita akan lakukan, setelah nanti pemeriksaan ahli kita lakukan, dan kemudian nanti kita akan lakukan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum, apakah para saksi yang kita lakukan pemiksaan ini bisa ditingkatkan statusnya menjadi tersangka atas pertimbangan dua alat bukti yang sudah dimiliki oleh penyidik. Pak Dier, berarti dengan hari ini kalau saat ini sudah selesai pemiksaan mereka boleh pulang atau ditahan Pak Dier? Boleh pulang. Berarti tidak ada penahanan sementara ya Pak? Mereka masih dalam kapasitas pelaksanaan saksi. Terima kasih.